Intro Rasa Mala Aritonang dan Febri Diansyah, mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ditunjuk Ferdi Sambo dan Putri Candrawati untuk menjadi kuasa hukum Atas informasi itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak berharap pengacara tersebut dapat menyadarkan kliennya untuk kembali ke jalan yang benar Dikutip dari Tribunews.com, Kamarudin Simanjuntak menilai bergabungnya advokat atau pengacara merupakan suatu hal yang biasa Menurut Kamarudin, sebagai seorang pengacara seharusnya mampu memberikan pelayanan jasa hukum baik di dalam atau di luar pengadilan Selain itu, Kamarudin menyebut pengacara harus mampu berperan untuk membantu penegak hukum lain Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya Kamarudin menegaskan seorang advokat tidak hanya berperan untuk memenangkan perkara saja Namun juga melindungi hak-hak dari kliennya agar tidak terabaikan secara hukum Kamarudin berharap Rasa Mala dan Febri agar dapat membimbing kliennya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar Diberitahukan sebelumnya Rasa Mala Aritonang adalah ex-pegawai KPK Sementara Febri Diansyah merupakan mantan juru bicara KPK Keduanya mempunyai alasan tersendiri ketika hendak ditunjuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Febri menuturkan alasan ia bergabung menjadi pengacara Ferdi Sambo dan sang istri merupakan pilihan profesionalnya sebagai advokat Sementara Rasa Mala mengatakan keputusan yang ia ambil ketika ditunjuk menjadi pengacara Ferdi Sambo merupakan keputusan independen Dirinya menegaskan sebagai advokat Rasa Mala ingin memberikan bantuan terhadap siapapun yang membutuhkan termasuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Rasa Mala mengatakan keputusan yang ia ambil saat ini sebelumnya telah melakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow Oficial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!